Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara preparasi input file untuk molekuler dinamik menggunakan Ember dan Gromax. Dengan menggunakan charm gue nantinya dapat mempermudah kita menyiapkan input file sebelum melakukan molekuler dinamik. Berbeda dengan docking, preparasi input file untuk molekuler dinamik lumayan agak membutuhkan effort. Ya, jadi untuk preparasinya nanti. Menggunakan charm gue tentunya adalah aplikasi gratis berbasis web server. Nanti kalian menggenerate input file molekuler dinamik kalian dengan cepat. Pertama-tama sebelum menggunakan charm gue kalian harus ini dulu ya, daftar dulu terus punya akun. Karena saya sudah mempunyai akun, saya tinggal submit ya. Oke, selanjutnya ini berikut input generator yang tersedia untuk charm gue sangat banyak ya. Jadi sangat banyak kalian bisa gunakan dan mencobanya sendiri. Oke, saya akan preparasinya memilih ini ya, solution builder ya. Untuk protein yang akan saya melakukan si molekuler dinamik adalah 3HTB, 2 profil penol inkompleks dengan T4 lisosim. Selanjutnya disini saya tinggal klik copy paste aja ini ya, kodenya, ctrl C, faster disini, kode proteinnya 3HTB. Selanjutnya kalian klik select model chain Untuk preparasinya saya akan melakukan preparasi input file Untuk melakukan simulasi molecular dynamic menggunakan ember dan gromex ya Untuk gromex tersendiri kalian bisa membaca tutorial dari Justin Lemko Jadi sama ya yang kita akan lakukan tutorialnya pada hari ini Tentunya menggunakan protein dengan kode 3HTB Ini ya 3HTB ya Oke selanjutnya kita beralih ke sini ya Selanjutnya saya pilih ligan JCM4 ya Jadi sini fleksibel ya tergantung kalian mau simulasikan protein dan ligan yang mana Tapi hari ini saya akan fokus ke ligan dengan kode name JCM4 Selanjutnya saya akan klik manipulate PDB Selanjutnya klik generate PDB langsung aja ya Oke untuk add ionisnya saya akan pilih NaCell ya Jadi fleksibel ya kalian bisa menggunakan ionisasinya bisa NaCell, KCell, CaCell2, MgCell2 Jadi saya pilih NaCell aja ya Add simple ion types Terus yang KCellnya saya delete ya Dengan mengklik yang ini Simul yang ini ya Anda kurang dalam kotak ini Selanjutnya saya klik calculate solvent composition Ini adalah komposisi solventnya Natrium 41 Cl 47 Selanjutnya saya akan solvate molekul dengan mengklik bagian ini Oke sudah selesai saya akan pilih defaultnya aja ya Project boundary condition optionnya Saya pilih generate information for PMFFT automatically Terus selanjutnya saya klik set up predict boundary condition Oke disini solution builder nya pada PBC set up nya Saya pilih force field ember ya Selanjutnya untuk protein nya Jadi ini adalah force field dari ember Kalian bisa atur ya Saya akan memilih FF14SB ya Terserah kalian yang mau pakai FF19 atau FF14 Saya akan menggunakan FF14SB Selanjutnya untuk ligannya adalah Gav2 Jadi yang kita simulasikan pada protein 3HTB adalah proteinnya dengan ligan Selanjutnya saya centang hydrogen mass repartitioning Terus input file yang akan keluar adalah 3 ya Gromax, Ember, dan OpenMM Saya akan menggunakan Gromax juga ya Untuk melakukan simulasi molecular dynamic Jadi saya centang Gromax Selanjutnya untuk dynamic input generation optionnya Saya pilih NPT aja ya Terserah kalian mau buat NPT juga bisa Terus mengatur suhunya juga kita bisa atur Saya pilih simulasi saya ingin menggunakan pada suhu 310 Kelvin Jadi fleksibel ya Ini kalian bisa utak atik Selanjutnya saya akan menggenerate equilibration and dynamic input Nanti input yang keluar adalah Gromax dan Ember Saya akan menggunakan input generation ini Untuk melakukan simulasi molecular dynamic pada Gromax dan Ember Terus selanjutnya saya akan klik next step Oke selanjutnya saya download ya Untuk filenya nanti saya akan buka di Linux ya Untuk menjalankan simulasi molecular dynamicnya menggunakan Ember dan Gromax di Linux Oke nanti kalian klik download ini ya Klik download nanti otomatis ke download filenya Kita tunggu sebentar ya Nanti file inputnya berupa file .zip Atau format .tgz Nah ini ya filenya Kalian download terus ekstrak filenya terlebih dahulu Oke sekian tutorial untuk preparasi molecular dynamic Ember dan Gromax pada hari ini Terima kasih sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih telah menonton